Halo guys aku itu ceritanya lagi jalan mau ke Indomaret terus melihat menjual buah salak guys terus aku kepikiran aku kan kebetulan mau berangkat lagi ke luar negeri yaitu di Taiwan ya guys terus aku kebener di Taiwan itu kan gak ada buah salak aku kepengen banget bawa salak tapi takut di bandaranya gak boleh jadi aku coba-coba ya guys aku ini beli 2 kilo salak ini 1 kilonya itu 15 ribu ya ini aku udah nyicipin tadi 1 salaknya enak ini tuh salak kondo aku mau coba beli 2 kilo mau tak bawa di bandara nanti kalau misalnya di bandara gak boleh kalau di bandara sih kayaknya boleh tapi nyampe di bandara Taiwannya takut kena denda guys jadi gak tau lah nanti pokoknya aku beli dulu kalau misalnya gak boleh dibawa ya aku dimakan sendiri nanti di mobil di perjalanan mau ke bandara ya guys dan ini aku udah icip-icip udah pilih-pilih dan lagi di kilo guys nanti mau pulang itu lagi dibimbang ya guys dan ini juga banyak-banyak kita mau pulang dulu guys bye bye-bye selamat menikmati